Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Kebahagiaan sedang menyelimuti keluarga pedangdut Ayu Tingting. Penyebabnya, Asifa Nuraini dan Nanda Fahrizal bertunangan. Adik Ayu Tingting itu melaksanakan pertunangannya dalam sebuah pesta di Bali. Sayangnya, tak terlihat keberadaan Ivan Gunawan dalam acara yang putri ayah Ozak dan Umi Kalsum itu. Terlepas dari itu, Ayu Tingting kala itu berpakaian kebaya. Ayu Tingting terekam berfoto bersama Lukman, pemilik wedding organizer, WHO, yang dulu sempat mengurus pernikahan Ayu Tingting dan Adit Jayusman. Dalam postingan Instagram story miliknya, Ayu Tingting dan dan cantik memakai kebaya berwarna peach seragaman dengan Bilkis Humairah Razak, putrinya. Tanpa ditemani pasangan sebab Ayu Tingting di tengah rai masih jomblo pasca putus dari Adit Jayusman. Maka dia pun hadir ditemani Bilkis, anak semata wayangnya. Ashifa dan Nanda menggelar pesta pertunangannya di ruang terbuka tepatnya di Hotel Pesona Alam Resort dan Spa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengen ngemen dekor Ashifa dan Nanda Fahrizal, tulis Lukman Karim dalam caption, dikutip banjermasinpost.co.id dari ripos.ig at Ayu Tingting 92. Pesta pertunangan Ashifa dan Nanda mengusung konsep adat Jawa dengan sentuhan dekorasi masa kini. Ayu Tingting dan Bilkis Humairah Razak berjalan mengantarkan Ashifa Nuraini menuju calon suami. Satu momen terekam, ketika Ayu Tingting dengan Bilkis dan Umi Kalsum serta Abdul Razak berfoto bersama Sifa juga nanda. Selamat at Sifa Sifa dan at Nanda Fahrizal, ujar Lukman. Sementara, Ayu Tingting juga membagikan momen itu di feed Instagramnya. Sayangnya, dari sejumlah momen itu, tak terlihat kehadiran Ivan Gunawan yang selama ini disebut calon mantu Ayah Ozak. The Engagement of at Sifa Sifa dan at Nanda Fahrizal. Di lamaran Sifa kali ini aku percayakan at Sista Wedding untuk menyusun acara demi acara dan dekorasi yang pastinya keren by at Sista Decoration. Makasih mas at Lukman Karim teh at Inge Anjelia. Tulisnya lewat at Ayu Tingting 92. Postingan Ayu Tingting ramai di komentari. Termasuk pedangdut Uut Permatasari. Congrats kakak Sifa emoji hati tulisnya lewat at Uut Permatasari. Ya, tak lama lagi pedangdut Ayu Tingting bakal menyaksikan adiknya. Asifa Nuraini menikah dengan Nanda Fahrizal. Kesedihan pun dirasakan putri Ayah Ozak itu imbas adiknya yang akrab di sapa Sifa itu akan menikah. Penyebabnya, Ayu Tingting bakal merasa kesepian tanpa kehadiran Sifa di rumah. Terkait Sifa mau menikah dengan Nanda, rupanya Ibul Bilkis Humaira Razak memberi satu syarat. Ini terkait kondisi rumah Ayu Tingting yang ada di Depok, Jawa Barat. Rupanya, Ayu Tingting telah meminta Asifa untuk tetap tinggal bersama meski sudah menikah nanti. Sedih. Saya sedihnya tuh di rumah tuh sepi. Saya bilang, udah gak usah pindah deh di sini aja. Ucap Ayu Tingting ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu, tanggal 2 Januari tahun 2022. Walaupun kerap bertengkar, Ayu Tingting mengaku sangat kehilangan sosok adiknya apabila nanti pisah rumah. Menurut ibu satu anak ini, Keberadaan Sifa menjadi hiburan tersendiri bagi keluarga saat berada di rumah. Apalagi Ayu mengaku jarang memiliki waktu berdua dengan sang adik. Hal ini karena keduanya memiliki kesibukan masing-masing yang membuatnya jarang ketemu. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Jangan lupa like and share-nya ya.